Bismillahirrahmanirrahim untuk masa-masa sulit. Ustadz Yusuf pun mendapat peringatan dari patwa haram MUI. Ustadz Yusuf Mansur secara terang-terangan mengajak banyak orang bahkan pengikutnya untuk membeli kripto punya sang anak karena akan berujud surga. Menurut Ustadz Yusuf Mansur yang menyebutkan kalau ini mendapatkan untung banyak. Mendapat komentar-komentar di sosial media dari para netizen, nampaknya Ustadz Yusuf Mansur tak peduli. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, sang anak ini tengah berusaha menjadi pengusaha muda dan MUI Ustadz Yusuf Mansur pun mengajak orang-orang untuk maju bersama-bersama keluarga Ustadz Yusuf Mansur. Ini bukan cuma kayak di Kebohon Raya nih, bukan cuma kayak di Kebohon Raya, tapi emang saya mau visual-kan surga. Kan visual surga di sini. Coba-coba, lu situ, lu situ, keunturan dikit. Kursi bawa kursi. Mengalir air. Mengalir air. Ya ini visualisasi surga kan, Gi. Sebenarnya Indonesia itu visualisasi surga. Sudah Indonesia itu. Cuma jadi kontrakan. Promosikan token e-coin Wirda Mansur. Yusuf Mansur ingin Republik Indonesia menjadi pusat kripto. Tak hanya itu, alih-alih diharamkan. Namun Ustadz Yusuf Mansur tetap mengiklankannya di sosial media dan mengajak pengikutnya untuk membeli kripto tersebut. Buka rahasia lagi baru-baru ini pun Ustadz Yusuf Mansur dilaporkan para korban yang menyebutkan investasi bodong milik Ustadz Yusuf Mansur mengakibatkan banyak kerugian. Namun Ustadz Yusuf Mansur membantahnya memberikan klarifikasi kalau itu ada untung dan rugi. Ustadz Yusuf Mansur merasa dirinya benar dan tak peduli dilaporkan bahkan dirinya siap melaporkan balik orang-orang yang mencemarkan nama baiknya. Untuk masa-masa sedihmu, untuk masa-masa beratmu, untuk masa-masa yang tidak kamu semua inginkan. Untuk masa-masa yang tidak indah, tidak gembira, tidak menyenangkan. Tidak tidak menyenangkan. sub indo by broth3rmax